Pemimpin suatu tahun, pemimpin suatu umat, suatu bangsa, itu sebenarnya adalah pelayan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, betapa banyak nikmat, rahmat, dan karunianya yang telah dilupakan Allah kepada kita, sehingga sampai pada saat ini, sampai pagi ini, kita masih diberi kesempatan untuk menikmati damai yang matahari. Dalam keadaan sehat dan labiat, dalam keadaan iman dan Islam, yang tentunya itu merupakan satu anugerah yang besar bagi kita. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan kepada bingungan kita, Bapak-Ibu sekalian, ketika kita membahas tentang servant leadership, kita akan berhubungan kita, keadaan kita, yang mudah-mudahan dengan selalu mengamalkan sunnah-sunnah beliau, kita akan mendapatkan syafatnya kelatihari kiamat. Amin. Bapak-Ibu sekalian, ketika kita membahas tentang servant leadership atau kepemimpinan yang melayani, biasanya orang-orang itu merujuk pada sebuah buku yang ditulis oleh Robert Greenlee, The Seven-Earth Leader, yang terbit pertama kali pada tahun 1970. Akan tetapi kalau kita telah, sebetulnya jauh belasan abad sebelumnya, Islam telah berbicara tentang hal ini, ya, tentang masalah kepemimpinan yang melayani. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, Sayyidul Qawmi wa-dibu, Pemimpin suatu umat, pemimpin suatu kaum, pemimpin suatu bangsa, itu adalah pelayan mereka. Jadi hampir sama, apa yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam istilah itu dengan apa yang dipemukakan oleh Greenleaf di dalam bukunya tersebut. Tapi kita yakin bahwa Rasulullah atau Islamlah yang pertama kali memunculkan istilah tersebut. Bahkan secara praktis, Seven Leadership atau pemimpinan yang melayani itu sudah diterapkan secara nyata secara zaman Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, orientasi sosok pemimpin pada saat ini sudah harus diubah. Yang semula pemimpin dipandang sebagai raja dan menerima begitu banyak kemudahan dan kenyamanan, Pada saat ini sosok pemimpin sudah harus bergeser maknanya menjadi pemimpin itu adalah pelayan publik. Begitulah seharusnya. Kehadiran pemimpin sudah bukan lagi hanya semata-mata untuk pemenuhan kewajiban mengisi jabatan struktural saja. Namun sosok pemimpin harus bisa memberikan pelayanan yang baik bagi setiap orang yang dipimpinnya, bahkan kepada masyarakat luas. Pebisnis yang sukses adalah yang berhasil menomersatukan konsumennya. Konsumen adalah raja, demikian jargon yang dikemukakan, yang dipegang oleh para pedagang dan menjadi prinsip pemasaran. Lalu, Bapak-Ibu sekalian, apa yang dimaksud dengan servant leadership? Apa itu kepemimpinan yang melayani? Servant leadership atau kepemimpinan pelayan itu adalah suatu kepemimpinan yang berawal dari perasaan tulus yang timbul dari dalam hati untuk melayani, menempatkan kebutuhan pengikut sebagai prioritas, menyelesaikan sesuatu bersama orang lain, dan membantu orang lain dalam mencapai suatu tujuan bersama. Jadi, model kepemimpinan seperti ini, kepemimpinan yang melayani ini akan semakin menumbuhkan keterikatan yang kuat antara pimpinan dan bawahan. Dan itu akan memberikan dampak yang positif di dalam pelaksanaan hubas dan tanggung jawab. Karena memiliki satu pemahaman yang sama di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, publik masyarakat saat ini membutuhkan pemimpin sekaligus pelayanan, di mana pertepatan perbaikan kualitas pelayanan itu dimulai dari komitmen pemimpinnya. Tanpa adanya komitmen pemimpin, tidak mungkin pelayanan publik itu akan dapat berkualitas, bermutu secara optimal. Dalam servant leadership, kepemimpinan yang melayani, prinsip kepemimpinan yang diterapkan itu akan selalu berorientasi pada kepuasan masyarakat. Maka pemimpin tadi kerja bukan untuk mendapatkan pujian, bukan untuk penghargaan, ataupun mendapatkan tanda jasa. Lalu bagaimana pemimpin yang melayani itu di dalam Islam? Tadi sudah saya kemukakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, Sayyidul Qaum Khadimu. Pemimpin suatu kaum, pemimpin suatu umat, suatu bangsa, itu sebenarnya adalah pelayan mereka. Meskipun hadis ini disebut lemah sananya, tetapi dikuatkan oleh beberapa hadis yang lain, yang hampir serupa, dan juga isinya tidak bertentangan dengan jiwa ajaran Islam yang memerintahkan kita untuk selalu memberikan jasa sebanyak mungkin kepada manusia yang lain. Di dalam salah satu katil disebutkan Khairun Nas Anfauhul Nas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Dari mutu seorang pemimpin itu ditentukan seberapa besar kemanfaatannya yang diberikan kepada masyarakat luas. Fadis saya yaitu kaum tadi juga tidak terkait dengan halal-halom. Oleh karena itu, bisa kita gunakan sebagai amal dan juga sebagai bantuan di dalam kita mendalankan kepemimpinan. Dari sangat menarik sekali bahwa Khairun Nas telah mendeskripsikan fungsi pemimpin itu bukan hanya semata-mata pada kemampuan menderedasikan pekerjaan atau distribusi tugas pada orang-orang yang ada di dalam ringguk kepemimpinannya. Kalau Pak Reto bilang, bukan hanya pemimpin yang ada di belakang meja. Tetapi yang ditekankan di sini adalah tugas dan tanggung jawabnya yang sangat utama dan penting yaitu sebagai pelayan atau khodim. Nah, jika dianalogikan pada pelayan, misalnya di sebuah rumah makan, maka ia adalah orang yang paling sibuk. Paling banyak pekerjaan melayani para pelanggannya agar selalu mendapatkan kepuasan. Jadi pada dasarnya, pelayan itu tidak pernah diam selama masih ada yang perlu diurusnya. Nah, jika filsafat ini ditarik kepada pemimpin umat dan bangsa, kita akan melihat para pemimpin yang memiliki dedikasi yang tinggi yang siap melayani rakyatnya seoptimal mungkin. Dan di dalam lintasan sejarah Islam, filsafat kepemimpinan yang menekankan pada aspek pelayanan itu telah diaktualisasikan secara langsung oleh Rasulullah SAW sehingga diapadikan di dalam Al-Qur'an Surat Na' Taubah Ayat 128 A'udzubillahiminasyaitonibwajim Labadja'abun Rasulun min'a'umfusikum Azizun alaihim ma'aniktuh Harisun alaiikum bilmu'mini narahu'kul wakil Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri Berat terasa olehnya penderitaanmu Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mu'min Ayat tadi mengembangkan adanya empati cinta dan kasih sayang di dalam kepemimpinan Rasulullah SAW yang pada gilirannya melahirkan jiwa pelayanan terhadap umatnya Baginda Rasul dalam segala kebijakan dan sepak kerjanya selalu mendahulukan kepentingan umatnya Maka dengan demikian kegiatan melayani merupakan aktivitas utama di dalam kepemimpinan Islam Amanah kepemimpinan di dalam Islam sebenarnya sejatinya bukanlah kekuasaan Amanah kepemimpinan itu bukan ditujukan untuk kekuasaan melainkan sebagai pelayan yaitu seseorang yang berkhidmat melakukan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang dipimpinnya Jadi menjadi pemimpin itu berarti mendapat mandat untuk melayani rakyat Oleh karena itu seorang pemimpin itu harus memiliki visi dan misi yang berupa pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Kalau kita memilih pemimpin lihat visi misinya itu apa Apakah dia itu memiliki jiwa pelayanan terhadap masyarakat atau tidak Nah mungkin pada sebagian fakultas pada bulan-bulan ini tengah dilaksanakan pemilihan BK Monggo silahkan dilihat mana pemimpin yang memiliki visi dan misi di dalam pelayanan ataukah mereka tidak memiliki visi dan misi berkaitan dengan hal tersebut Jadi kesuksesan seorang pemimpin itu bukan terletak pada kemampuannya untuk duduk di atas singgah sana kepemimpinan bukan itu Tetapi justru terletak pada kemampuannya bersemayam di hati orang-orang yang dipimpinnya Bagaimana meraih simpati dari orang-orang yang dipimpinnya itu Inilah yang penting dan hal itu terwujud di dalam kemampuan pemimpin di dalam melayani umat Nah jiwa pelayanan itu adalah sebuah kesediaan untuk mencurahkan segala pikiran segala tenaga yang dia miliki dan waktu yang dia punya untuk memenuhi segala kebutuhan umat tidak setengah-setengah, purte Maka dia pantas bagi pemimpin untuk bersikap sombong karena kekuasaan Dalam perspektif probatik Dalam perspektif Islam Kepemimpinan itu bukan untuk gagah-gagahan Apalagi minta dilayani Mereka yang diberi amanah kepemimpinan Menurut istilah Pak Reklam ini harus bersedia gelosot begitu Merendah dan tawantuk di hadapan umat Maka melalui sikap pelayanan ini Antara pemimpin dan yang dipimpin itu ada saling mencinta Nah kalau ada saling cinta antara pemimpin dan yang dipimpin Maka kepemimpinan atau segala pengelolaan yang berkaitan dengan rakyat Itu akan berjalan dengan baik Rasulullah SAW telah bersabda Sebaik baik memimpin kalian Adalah orang-orang yang kalian mencintai mereka Dan mereka pun mencintai kalian Adanya saling cinta Juga yang kalian mendoakan kebaikan untuk mereka Dan mereka pun mendoakan kebaikan untuk kalian Sekarang kita lihat apa yang terjadi di negara kita ini Ada istilah debong, ada istilah kampret Yang satu mendukung, yang satu membenci dengan hubungan yang tidak rasional Yang lain membenci juga tidak secara logis Nah ini tentu merupakan suatu kondisi yang tidak sehat Di dalam sebuah kepemimpinan Karena tidak berhasil merangkul semua komunitas Yang dipimpinnya itu Jadi pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya Itu adalah pemimpin yang dapat mengayangi Melayani, menyayangi dan mempilih rakyat Serta tidak berbuat dolin terhadap rakyatnya Bapak-Ibu sekalian Pelayanan Pelayanan terhadap orang-orang yang dipimpin Itu terimplementasi di dalam tiga aspek Yang pertama adalah melayani dengan kati Fitmah bilakol Jadi pelayanan itu dimulai dari dalam diri Dari hati kita Yang ini niat yang kulus Tanpa bangre dan bukan untuk pencitraan Kalaupun kita melakukan suatu pelayanan Bukan karena kita ingin dipuji Bukan pencitraan Bukan keinginan kita Untuk kemudian dipilih lagi Menjadi pemimpin Pada periode yang akan datang Jadi yang menjadi tujuan utama pemimpin itu adalah Melayani kepentingan rakyat Memiliki perhatian terhadap kebutuhan rakyat Serta memiliki sebuah kerinduan Untuk membangun dan menyejak terhadap rakyat Yang kedua adalah melayani dengan pikiran Fitmah bilakol Nah melayani dengan pikiran ini berarti Memiliki visi yang jelas Tentang pelayanan publik Kemudian responsif Tanggap dalam setiap persoalan Bisa merespon dengan baik Semua kebutuhan dan harapan rakyat Serta aktif di dalam mencari solusi Dari setiap permasalahan dan tantangan yang muncul Kemudian yang ketiga adalah Melayani dengan tangan atau perbuatan Fitmah bilak Ini berarti melakukan pelayanan secara praksis Dalam prakteknya memang dia benar-benar Melakukan pelayanan itu Sehingga dia berhasil memasukkan kegembiraan Dan kekuasaan di hati rakyat Semboyang yang harus dia miliki itu adalah Kalau bisa dipermudah Kenapa dipermudah Bukan sebaliknya Yang sering kita dengar sekarang Kalau bisa dipermudah Untuk apa dipermudah Itu adalah Suatu semboyang untuk kepentingan kita Bukan untuk melayani Siapa yang kita pimpin Jadi seorang pemimpin itu tidak sekedar pandai Di dalam berbicara dan bernarasi Pandai pidato Pandai merangkai kata Akan tetapi yang jauh lebih penting daripada itu adalah Menjalankan setiap yang dibicarakan Dan dinarasikan itu Di dalam membangun kehidupan yang nyaman Dan menenterangkan Dari mutu pemimpin itu bukan karena Kasratu riwayat Banyak ngomong Banyak cerita Apalagi cerita yang berkaitan dengan dirinya sendiri Cerita tentang keberhasilannya Bukan itu Tetapi karena kasratu riwayat Sibu mengelola dan melayani rakyat Nah mutu pemimpin itu dihubur dari situ Nah dalam lintasan sejarah Kita mengetahui bagaimana Kepemimpinan melayani itu Telah dilaksanakan dengan baik Oleh para pemimpin Islam Ingat Isa Bagaimana Rasulullah SAW Memberi makan kepada Wanita Yahudi tua yang buta Yang setiap saat itu mencaci matinya Bagaimana dengan Teratengnya Rasulullah SAW Menyuapi Yahudi wanita itu Yang buta tidak tahu Ketika pernah disuapi itu Dia mencaci mati Muhammad Muhammad itu adalah pembohong Muhammad itu adalah penipu Dia adalah tukang sihir Tapi Rasulullah SAW Tidak memberikan kesempatan apa-apa Berkaitan dengan apa yang Dikatakan oleh Yahudi wanita itu Sampai Rasulullah meninggal Kemudian Abu Bakar bertanya kepada Fatimah Perbuatan Rasulullah yang seperti apa Yang harus saya teruskan Fatimah memberikan suatu informasi Tentang apa yang berbuat oleh Rasulullah Kemudian Abu Bakar pun memberi makan Kepada wanita Yahudi itu Tapi Yahudi wanita Yang buta itu Tahu bahwa yang memberikan makan itu Bukan yang biasanya Dia bertanya Siapa engkau? Saya yang biasa memberi makan Kepada anda Tidak Anda bukan orang yang biasa memberi makan Kepada saya Kalau orang yang biasa memberi makan Kepada saya Itu sebelum makanan itu Disuapkan kepada saya Dia punya puluh Supaya lembut baru kemudian Diberikan kepada saya Akhirnya Abu Bakar Maku bahwa Yang biasa Yang biasa memberikan makan Kepadanya itu sudah meninggal Dan dia memberikannya Siapa dia? Wanita itu bertanya Dia adalah Muhammad Yang selalu anda cacimaki Akhirnya Yahudi wanita Tua itu pun Menjadi Islam Ya Menjadi muslimah Dengan adanya Kepemimpinan yang melayani Yang dilakukan oleh Rasulullah Kemudian suatu saat Ada Abu Bakar Ya yang ketika baru saja Menjadi falifah Itu disindir oleh seorang wanita Tua Kembala kambing Wanita itu mengatakan Ya Abu Bakar Anda sekarang sudah menjadi falifah Tentu tidak akan mau lagi Membantu saya Membantu saya Memerah susu kambing Tapi apa jawab Abu Bakar Saya tetap Abu Bakar Saya akan melayani Anda Memerah kambing Dan itu langsung dilakukan oleh Abu Bakar Inilah pemimpin yang melayani Kemudian ada Kisah legendaris Ya Bagaimana Umar bin Khotok Di dalam inspeksinya Malam-malam Itu menemui Ibu yang memasak batu Untuk anak-anaknya Yang kelakaran Kemudian setelah tahu Umar kembali ke Apa Baikul mal Dan mengambil Sekarung Dua karung Gandung Untuk diberikan Pada wanita tua itu Bayangkan Dari pinggir kota Ketengah kota Dia angkut sendiri Ya Dia angkut sendiri Kan gandung itu Dalam suatu jarah Yang demikian jauh Asistennya mengatakan Biarlah Saya yang mengangkat Biarlah saya yang menggendong Tarung gandung itu Wahai Falifah Tapi apa jawab Umar Apakah kamu sanggup Untuk menanggung Dosa sayanan Perjayaan Itu adalah Kuktinya Dari kepemimpinan Yang melayani Kita sekarang ini Ya Sebagai pemimpin Barangkali Ketika naik mobil Memasuk ke kantor Tasnya saja Disuruh Membawakan Asistennya Tas yang demikian Ringan Gitu ya Kita minta Asisten kita Untuk Membawanya Nah bagaimana Kita bisa mencantol Kepemimpinan yang melayani Yang sudah dilakukan Oleh Rasulullah Dan para sahabat itu Dan masih banyak lagi Kisah-kisah lain Yang berkaitan dengan Pemimpin Pemimpin Islam Yang memiliki Jiwa melayani Terhadap Rakyatnya itu Maka jika Maka jika pemimpin itu Dapat menjalankan Pelayanan Yang berbasis hati Pikiran Dan perbuatan Yang dijadikan Sebagai sarana Untuk beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka itu akan Mengantarkan Kepada suatu Kehidupan Yang lebih baik Yang ada Di bawah Rida Bapak-Ibu sekalian Oleh karena itu Setiap pemimpin Muslim Itu harus Sepenuh hati Melayani Segala kebutuhan Rakyatnya Yang meliputi Kebutuhan Jiwa Dan raga Dari orang-orang Yang dipimpinnya Pelayanan Kebutuhan Jiwa Misalnya Berupa Siraman Rokani Dan Kenderangan Relisi Alhamdulillah Yang sudah Dilaksanakan Oleh Pemimpin Muslim Ya Dengan Mengadakan Siraman-siraman Rokani Ada Matri Sudufa Ya Ada Kajian-kajian Islam Dan lain sebagainya Yang saya yakin Itu merupakan Kebutuhan Kita Untuk Meningkatkan Keimanan Dan ketakuan Kita Kepada Allah Kemudian Kebutuhan Raga Kebutuhan Jasman Kita Berupa Kesehatan Kemarin Semuanya Kita Sudah Diswap Bukan Diswap Tapi Di Rapid Test Baru Rapid Test Dan Alhamdulillah Semua Hasilnya Adalah Memang Reaktif Yang saya Tahu Tidak ada Yang Reaktif Ini artinya Perhatian Dan Pelayanan Pimpin Terhadap Kesehatan Yang Dipimpin Bisa Bisa Juga Kebutuhan Raga Itu Dengan Menambah Gizi Pada Makanan Kalau Di Apa Kantornya Istri saya Itu Tiap Hari Ada Susu Yang Disediakan Sudah Mudah Nanti Bingung Surah Ya Mungkin Dalam Satu Hari Ada Susu Yang Hiba Sudah Tersedia Di Meja Kita Kemudian Juga Memberi Fasilitas Olahraga Yang Memadai Dan Sebagainya Juga Kebutuhan Dunia Wibarangkali Dengan Menjamin Bahwa Yang Dipimpin Itu Bisa Menjalani Hidup Yang Mahaya Sebagai Manusia Yang Memiliki Matabat Wiri Alhamdulillah Baru Saja Kita Mengalami Kenaikan Gaji Sudah Betul Ya Barulakan Adanya Barulakan Insya Wah Segera Jadi Sesuai Dengan Kiris Apa Eng Matyam Manongkarso Tuturi Handayani Eng Matyam Matyam Manongkarso Seorang Pemimpin Itu Sudah Seharusnya Berdiri Di Depan Untuk Menjadi Teladan Di Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Mereka Yang Dipimpin Dan Kepada Masyarakat Luas Eng Matyam Manongkarso Pemimpin Itu Harus Berdiri Di Tengah Untuk Memantik Dan Membuka Motivasi Dan Inovasi Di Dalam Peningkatan Kualitas Layanan Tuturi Handayani Seorang Pemimpin Itu Juga Harus Bisa Berdiri Di Belakang Untuk Mendorong Bawahannya Di Dalam Menyalanggarakan Pelayanan Publik Yang Benar-benar Bermutu Prima Jadi Inilah Yang Harus Dilakukan Oleh Pemimpin Pemimpin Yang Sejati Adalah Yang Memiliki Keterangkilan Di Dalam Layani Rakyatnya Dosen Yang Baik Itu Adalah Yang Selalu Ngopeni Selalu Merawat Dan Memudahkan Mahasiswa Menemukan Kebenaran Yang Selalu Murah Di Dalam Memberikan Nilai Tetapi Tetap Objektif Dan Menjaga Setanda Yang Sudah Ditentukan Gak Usah Pelik-pelik Di Dalam Memberikan Nilai Pada Mahasiswa Orang Tua Yang Baik Itu Adalah Yang Siap Berkorban Di Dalam Melayani Anaknya Dan Bukan Mengorbankan Anaknya Untuk Kepentingan Dirinya Jadi Yang Jelas Profesi Apapun Itu Disyaratkan Adanya Kualitas Pengabdian Dan Pelayanan Lalu Bagaimana Agar Pemimpin Itu Memiliki Etos Pelayanan Yang Tinggi Ada Beberapa Hal Yang Pertama Kita Harus Menghayati Dan Mengamalkan Ayat Kelima Dari Surat Al-Fatihah Ia Kenal Itu Buah Iya Banast Al-Fatihah Hanya Engkalah Yang Kami Sembah Dan Hanya Kepada Engkalah Kami Mohon Pertolongan Ayat ini Mengindikasikan Bahwa Kita Ini Harus Mendahulukan Kewajiban Sebelum Menuntut Hak Kewajiban Dulu Yang Kita Tunaikan Baru Ini Belum Menentukan Apa Belum Melaksanakan Kewajiban Sudah Menuntut Hak Terus Kemudian Menduduki Posisi Apapun Itu Harus Berorientasi Pada Amal Solek Bukan Semata-mata Untuk Meraih Jabatan Itu Nah Jabatan Itu Hanya Dijadikan Sebagai Lahan Untuk Mengaktualisasikan Pengabian Dan Bukan Tujuan Akhir Itu Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Menyadari Betul Bahwa Kekuasaan Yang Ada Di Tangannya Itu Adalah Amanat Vertikal Sekaligus Horizontal Maksudnya Adalah Memiliki Tanggungjawab Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahwa Apa Yang Kita Lakukan Sebagai Pemimpin Itu Akan Kita Bertanggungjawab Di Hadapan Allah Juga Tanggungjawab Untuk Membangun Kesejahtera Rumah Manusia Nah Kedua Mana Ini Harus Ditenikkan Secara Secara Full Time Dan Tidak Setenang-setenang Dan Dia Juga Harus Memahami Bahwa Di Dalam Mengurusi Manusia Itu Akan Dihadapkan Pada Masalah Pada Problem-problem Yang Tidak Pernah Selesai Bapak Ibu Sekalian Hidup Ini Adalah Problem Maka Kita Di Dalam Kehidupan Ini Akan Menemui Berbagai Macam Problem Kalau Seseorang Tidak Ini Memiliki Problem Sudai Saja Kehidupannya Karena Tidak Mungkin Hidup Itu Tanpa Masalah Yang Yang Ketiga Tidak 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 Menemukan Sebuah Kandiskusi Yang Menjelaskan Bahwa Seseorang Itu Sudah Layak Masuk Neraka Karena Dia Tidak Menjemur Tetangganya Yang Sakit Apalagi Dia Itu Seorang Mungkin Nah Dengan Penaksiran Yang Luas Sakit Itu Bisa Juga Bermakna Tidak Nyaman Hidup Kondisi Kelaparan Tertanian Nanggur Teralienasi Termarginalkan Secara Politik Dan Ekonomi Dan Lain Sebagainya Nah Kalau Kita Sebagai Pemimpin Tidak Memiliki Empat Di Terhadap Kondisi Kondisi Tersebut Ya Kita Harus Lebih Mendalami Lagi Kadis Yang Berkaitan Dengan Hal Tersebut Kemudian Yang Keempat Meski Dalam Posisi Sebagai Pemimpin Ya Harus Tetap Memiliki Sifat Tawabut Rendah Hati Tidak Merasa Lebih Berhormat Dan Lebih Penting Dari Siapapun Betapa Melimpahnya Kekayaan Kita Tingginya Kedudukan Dan Jabatan Kita Serta Luasnya Ilmu Kita Sesungguhnya Kita Ini Secara Permanen Adalah Gambar Abdullah Abdullah Amba Itu Buddha Tidak Ada Yang Perlu Kita Banggakan Tidak Ada Yang Perlu Kita Sombongkan Maka Pelayanan Publik Itu Sebetulnya Merupakan Efek Dari Kesadaran Tawid Kita Kalau Kita Sadar Bahwa Kita Ini Abdullah Ya Maka Kita Juga Harus Melakukan Hikmah Pelayanan Terhadap Publik Yang Merepresentasikan Keinginan Keinginan Allah Untuk Adanya Kesejahteraan Di dalam Pandisi Umat Manusia Nah Bapak Ibu Sekalian Sebagai Penutup Saya Ingin Mengatakan Bahwa Pemimpin Sejati Itu Bukan Diukur Dari Berapa Banyak Orang Yang Melayani Berapa Banyak Berapa Banyak Setah Tahun Ya Tetapi Diringan Dari Berapa Banyak Orang Yang Telah Di Ayaminya Maka Akhirnya Kalau Kita Saat Ini Sedang Menyandang Amanah Pemimpinan Semoga Kita Semua Menjadi Pemimpin Yang Bisa Melayani Atau Kalau Kita Adalah Yang Dipimpin Semoga Kita Semua Dianberahi Pemimpin Yang Senantiasa Bisa Melayani Kita Aku Rukuh Lihara Walau Minkum Dilai Topik Balidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih Usaha Bapak Yang telah Memberikan Materinya Tentang Pemimpin Yang Melayani Bapak Ibu Sekalian Dari Dipaparkan Oleh Tentang Buruk Ustadz Bapak Mengingatkan Kita Semua Fungsi Kita Melayani Dukan Untuk Dilayani Bapak Ibu Sekalian Masih Ada Waktu Kami Persilahkan Bapak Bila Ada Yang Ditanya Apa Yang Mau Pertanyaan Kami Persilahkan Assalamualaikum Ustadz Boleh Tanya Sedikit Monggo Ini Saking Oh Bu Jamila Ini Monggo Bu Jamila Tadi Kira-kira 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 Tetapi Sebenarnya Petitan Menteri Itu Kan Juga Butuh Dukungan Dari Yang lain Untuk Pegas Kira-kira Seberapa Besaran Kita Menempat Minimal Melayani Dan Seberapa Besar Mungkin Kita Membutuh Bantuan Agar Nanti Fungsi Pelayanan Dari Kita Melayani Tidak Tidak Menjadi Huruf Itu Ustaz Menteri 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 Jadi Yang penting Dari Kita Bagi Seorang Pemimpin Itu Adalah Di dalam Pemimpinan Melayani Itu Yang pertama Kita Harus Memberikan Pembinaan Memberikan Memberikan Satu Peningkatan Kualitas Terhadap Bawahan Bawahan Kita Orang Yang berada Di lingkup Organisasi Kita Sehingga Dengan Demikian Bersama Sama Ya Antara Pemimpinan Dan Bawahan Itu Bisa Melaksanakan Pelayanan Yang Maksimal Biaya Maksimal Kepada Semua Masyarakat Bukan Hanya Kepada Organisasi Yang Dimatul Tetapi Lebih Luas Lagi Fikmah Kepada Masyarakat Yang Lebih Luas Bagaimana Yang Saya Sampaikan Tadi Bahwa Bailunas Dan Bawah Melinas Semakin Besar Kemanfaatan Kita Biasakan Oleh Orang Lain Sebegitulah Berartinya Kita Di Hadapan Mereka Sampai 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 Terima kasih.